selamat menikmati ini nih, ini adalah barangnya nih ini saya, bukan saya ya ini teman saya baru beli dari toko orange store ah yang bener loh dan coba kita buka yuk mana butingnya oh tadi salah perlengkapan nih oke, ini udah ketemu butingnya nah, coba lihat nih ini adalah toko nya yuk, kita buka bareng-bareng sinarong rim apa aja sih nih fitur-fiturnya aku juga belum tau ini adalah lighting buat perlengkapan bikin video ya biar suasananya lebih terang dan biar pening oke, ini barangnya oh iya, sebelum lanjut ke videonya mari kita subscribe dulu yang mau di subscribe agar channel ini bisa berkembang ya dan jangan lupa ini ikan loncengnya apa aja ini ikannya susah amat cob oke oke, di dalam boxnya ini susah amat ini ada semacam holder-nya nih susah bukannya cob oke, dan di sini ada busa nih buat pengaman biasa nih isinya nih barangnya langsung ini ada gelnya buat pengawet dan di sini ada apa nih wah ada filternya nih ada kita dikasih filter warna orange biar agak warnanya itu di muka itu lebih berwarna ya wah ada lagi guys wah ada yang bening juga dapat filter lagi ada dua dan ada satu lagi kayaknya nih nah ini ada satu lagi yang satu warna pink pinky nah jadi di dalam kemasan box ini ada tiga filter nih ya dan coba ntar kita cobain satu-satu gimana hasilnya saya taruh dulu ya dan di sini ada ada boxnya ya oh iya di sini ada keterangannya juga ini berhubung pakai bahasa Mandarin oh dan di sini ada bahasa Inggrisnya ya dan saya akan baca ini ini fiturnya itu input DC 7,2V sama 48,4V maksimalnya dan termperaturnya ada 5400K service light oh banyak nih dah jadi gak gue bacain ya semuanya ya kita langsung aja kita cobain berhubung di sini gak ada baterainya jadi saya tadi baru beli baterainya oke baterainya yuk oke ini adalah baterainya nih ini ternyata baterainya ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 ini kita pakai yang A2 ingat ya A2 kita coba ya kita buka dulu oke tunggu ya ini gak harus dan gue mau pasang ternyata ada tempat baterai buat baterai kamera ya jadi bukan dari bukan pakai baterai A2 juga ini bisa juga pakai baterai kamera ini adalah ada tempatnya kita coba masukin satu-satu nah ini ini belum dinyalain udah nyala oke berarti oh disini ada pengaturannya nih jadi disini bisa redupin juga bisa berkedik juga dia jadi dia bisa ngatur kecerahan dari lampu LED ini ya coba lihat bisa terang sampai kayak gini bisa putih banget coba saya matiin dari lampu coba matiin guys ini ada percobaan ketika lampu mati ya oke disini kan gelap gak ada lampu jadi saya cobain pakai lighting yang ini LD160 yang kosongnya nah lihat ini terang banget kan putih banget jadi oh iya ini kan tadi kita dapat ada tiga lighting ya ada namanya filter ada tiga filter saya cobain pakai yang warna orange ini dalam posisi lampu masih mati ya nah ini adalah yang warna orange nya nah yuk coba redupin lagi redupin lagi coba oke ini gelap ini pakai tangan sedikit dan coba kita pakai yang warna nih pakai warna yang pink nya oke kita coba warna pink ya gimana hasilnya oke ini jadi begini nih jadi kecerahnya ini parahnya lebih apa ya jadi kekulit lebih halus ya lebih halus ini agak lebih halus coba redupin lagi redupin lagi oke ini udah ini standar nih dalam kondisi lampu mati ya dan yang terakhir nih saya mau pakai filter yang warna putihnya coba oke ini adalah pakai yang filter warna putih gimana hasilnya menurut kalian tinggal komen aja ya coba redupin lagi ini kayaknya terlalu putih ya nah ini agak mending nih lebih halus juga jadi tergantung kalian mau pakai filter yang warna apa sebenarnya sih semuanya bagus ya jadi disini bisa ngontrol kecerahan juga oke lampu guys oke jadi begitulah hasil dari lighting ya ini adalah saya masih pakai lampu kamar saya masih pakai lampu kamar dan kayaknya sih ini juga sangat bagus ya di sini ada keterangan apa indikator ya jadi indikator jadi ketahuan daya baterainya itu berkurang atau enggak kita jadi bisa tahu dari sini kalau mau melihat hasilnya ntar kita coba video yang dibawa ini ya ntar kita disini ada hasil dari LD150 nya ini tadi adalah ini ada holder nya jadi kita bisa kita langsung pasang disini disini bisa kita pasang ntar tripod atau pakai monoport ya kamera langsung kayaknya bisa ya bisa jadi ini bisa langsung dipasang di kamera ya oke barangkali oke cukup sekian unboxing dari saya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah ya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat